Sengil Cuka Hamnita Wah ada yang bulang tahun nih Sengil Cuka E Sengil Cuka E Rumors Radio, the number one streaming radio in Indonesia Gak kerasa ya di bulan Februari ini waktu berlalu begitu cepat Dan sama juga nih, sama kayak idol-idol K-pop yang berulang tahun pada tiap minggunya Seperti hari ini, ada juga salah satu member NCT yang berulang tahun yaitu Johnny Yes, dia berulang tahun tahun 9 Februari Sengil Cuka E, Johnny Dan juga nih sekarang, kebetulan DJKT udah terhubung sama salah satu fans dari Johnny Yaitu adalah Dita Anyong, Dita Anyong, halo Dita, kamu ini udah suka sama Johnny NCT dari kapan sih? Dan kenapa kamu bisa suka sama sesosok Johnny? Sukanya sih, yang bener-bener suka sebenarnya dari kira-kira sebelum NCT U debut Nah itu, kan sebelum-sebelumnya udah ada tuh SM Rukis Tapi itu ya masih kelirik-kelirik aja lah Belum yang suka banget, soalnya dulu masih yang suka dengan sebuah grup gitu Terus sekarang NCT U debut, terus ada live yang NCT live gitu Lihat lah disitu ada Johnny, eh ganteng gitu Langsung aja jatuh cinta Oke deh, kalau kamu tahu sendiri nih, Johnny kan berasal dari Amerika Kok dia bisa tiba-tiba bergabung dengan SM Entertainment yang headquarters-nya di Korea ya? Dia itu ikut SM Audition yang ada di Chicago Nah kebetulan dia keterima tuh udah dari tahun 2007 atau 2008 gitu Pokoknya dia trainee udah lama banget, tapi sebelumnya dia kan tuh masih sekolah tuh Pas itu, jadi cuma ke Korea-nya pas summer aja, pas liburan Terus sejak tahun 2013, dia udah stay di Korea, akhirnya jadi trainee tetap Oh gitu, jadi zaman dulu itu ketika dia masih sekolah di Chicago ya Dia itu sering bolak-balik Korea-Amerika buat trainee ya, buat jadi trainee Oh gitu, nah Johnny sendiri posisinya apa sih di NCT dan dia ini tergabung ke NCT Dream atau NCT Uni? Oh dia segabungnya di NCT 127 Oh oke Itu NCT yang base-nya ada di Seoul Oh gitu Nah gitu sih dia, sementara ini sih masih nge-rap doang sih Masih nge-rap aja ya Sebenarnya pas SM Rukis CEO dulu kan ada program SM Rukis tuh Ya nge-rap juga, ada nyanyi juga Ya kayaknya sekolah SM Rukis Kalau nge-rap atau apalah semuanya bisa gitu deh Paling berbakat ya Uri Johnny ya Iya Dan juga nih, Johnny sendiri kalau di NCT nih, dia paling deket sama member siapa sih? Kalau di NCT ya, sebenarnya mereka tuh semua deket sih, tapi mungkin sama 10 deh 10? 10 ya, 10 dari NCT U Tapi kalau di NCT 127-nya, kayaknya dia lebih deket sama Mark Karena sama-sama Foreign Trigger gitu katanya Oke deh Nah, Johnny sendiri katanya pernah tampil di music video-nya T.T. Sto Twinkle waktu masih jadi trainee ya? Iya Nah, apa sih sebenarnya menurut kamu nih, Diet, yang membedakan NCT sama boy group lainnya? NCT, yang pertama pasti konsepnya Karena konsepnya itu karena sangat susah Kan mereka tuh NCT itu kan satu grup besar, terus banyak sub-grup-sub-grupnya Sedangkan mungkin boy group lain kan enggak Jadi kita, fansnya tuh makin punya banyak idol gitu Mungkin punya banyak bias Karena membernya juga banyak, tiap hari nambah gitu Bener sih ya, ini konsep yang sangat baru juga sih yang diusung SM untuk mengusung grup NCT Jadi semoga kita doain aja, pokoknya NCT paling keren lah ya Dan menurut kamu nih, NCT sendiri apakah bisa bersaing dengan senior-senior di dunia K-pop atau enggak? Kan kita harus harus mendukung nih Jadi ya, kita mendukung sebisa kita Dan karena mereka ya berusaha keras, pasti berisalah Amin, pokoknya yang terbaik deh buat NCT Nah, kamu sendiri paling suka lagu NCT tuh yang mana? Dari awal mereka debut sampai sekarang nih Sekarang sih lagi suka yang limitless Yang limitless, wah nyanyiin dong, dikit aja bagiannya Aduh Nyanyi ya Wah, dewa Nah, terakhir nih, Dit, kasih dong ucapan dan juga wish kamu nih untuk Jonny dan juga member-member lain dari NCT dan mungkin untuk NCT-nya sendiri Buat Jonny, selamat ulang tahun yang pasti Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu Semoga semakin sukses karirnya Semoga NCT-nya juga semakin dikenal oleh banyak orang Gak cuma di Korea, tapi di seluruh dunia Kayak konsepnya kan harus to the world Jadi harus semua orang di dunia tahu NCT NCT-nya juga semua orang-orangnya solid satu sama lain, loyal satu sama lain Biar semakin kuat persahabatannya Amin, thank you ya Terima kasih banyak nih, Dita, untuk waktunya Jangan lupa untuk request lagu K-pop Vaganda Eh, lagu K-pop Vaganda lagi Lagu NCT, maksud aku Ketukaan kamu di K-pop Vaganda hari ini Dari jam 3 sampai jam 5 sore Congwal komawo Thank you ya Ya, nyiang Radio streaming nomor 1 di Indonesia